Dijelaskan para ulama bahwa setiap dosa yang dilakukan di bulan Dhul Qadah Dosanya dilipat gandakan Janganlah kalian menzulimi diri kalian di bulan-bulan tersebut Maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan dosanya Keterangan dari Al-Imam Qadah Yang dilakukan di bulan-bulan ini Empat bulan harum Salah satunya Dhul Qadah Itu lebih parah, lebih fatal Lebih besar dosanya dibanding kezuliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain Jadi ini sangat fatal Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir Bahwa dosa di empat bulan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT Hati-hati dengan dosa syirik, kekufuran, ria, beramal untuk dipuji Atau apalagi syirik besar, beribadlah hanya kepada Allah Dosa gibah, ini Dhul Qadah Dosa dilipat gandakan oleh Allah Melawan suami buat para istri Ngebantah, ngedebat buat suami Hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya Pelit, gak kasih uang belanja di Dhul Qadah Justru Dhul Qadah uang belanja ditambah Jadi hati-hati dengan dosa pokoknya Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa Di setiap hari aja kita gak boleh dosa Apalagi dibantul Qadah Ini bahaya Ini menakutkan Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah SWT Terima kasih kerana menonton!